Intro Sahabat TV Pendidikan, pasti kalian tidak asing dengan ikan yang satu ini Ya benar sekali, ikan jenis ini sering kita sebut dengan ikan gadul atau ada yang menyebutnya ikan cere, ada juga yang menyebutnya ikan gapi selokan, ikan gambusia, dan ternyata masih banyak lagi penamaan untuk ikan jenis ini Ikan cere ini sahabat, sering kita jumpai atau kita lihat di selokan-selokan atau got di daerah perkotaan-perkotaan Atau apabila kita di desa, kita sering melihatnya di sungai atau persawan Nah, kalian tahu gak sih sahabat? Menurut berbagai sumber, ikan ini ternyata bukan berasal dari Indonesia, namun berasal dari Amerika Ikan ini konon disebarkan ke perairan Indonesia sekitar tahun 1920-an Di habitat aslinya, ikan cere ini makanan utamanya adalah larva nyamuk atau jentik nyamuk Jadi, tak heran apabila banyak masyarakat di Indonesia memelihara ikan ini untuk membasmi nyamuk Sehingga, ikan ini juga disebut dengan istilah mosquito fish Karena juga berperan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk Hal yang menarik bisa kita lihat dari ikan cere ini Ikan cere dapat berkembang biak meski sudah mati Hal ini pernah dilakukan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa Sperma dari ikan cere jantan dapat bertahan pada rahim ikan cere betina selama 10 bulan Jadi, meskipun ikan cere jantan sudah mati Ikan cere betina tetap bisa mempertahankan telur-telurnya sampai berkembang biak Ikan cere ini sahabat mulai bisa kawin dan berkembang biak di usia 6 minggu Sehingga dikenal sangat cepat perkembang biakannya Ikan cere berkembang biak hanya dalam 28 hari masa kehamilan Saat anak ikan cere dilahirkan oleh indukannya Anakan ikan cere ini langsung bisa mencari makanan sendiri Jadi, tak heran sahabat Dalam waktu 6 minggu saja Ikan cere ini sudah bisa kawin dan berkembang biak kembali Ikan cere memiliki tubuh yang mungil Ikan cere juga memiliki ketahanan tubuh yang kuat Bahkan, sering kita lihat bahwa Ikan cere ini dapat hidup di air dengan kadar oksigen yang rendah Dan dengan kadar garam yang tinggi pula Jadi, jangan heran sahabat Apabila sering melihat ikan cere ini Mampu hidup di selokan yang kotor Dan mengandung banyak limbah Atau lingkungan yang ekstrim sekalipun Ikan cere merupakan salah satu jenis ikan yang raku sekali Meski tubuhnya yang kecil mungil Ikan cere ini ternyata sangat rakus Terutama ikan cere yang berjenis kelamin betina Konon katanya, ikan cere betina ini Dapat memakan 225 jentik nyamuk dalam 1 jam Atau memakan nyamuk sebanyak 150% dari berat tubuhnya dalam sehari Selain mudah dipelihara dan dibudidayakan Serta memiliki nilai jual dengan harga yang sangat murah Ikan cere ternyata sering dijadikan sebagai pakan hewan Contohnya seperti pakan ikan predator Sebagai pakan pura-pura Juga dapat dijadikan makanan burung Serta masih banyak lagi Selamat menikmati Terima kasih.